Intro Hari ini kita akan bicara tentang cara untuk memiliki kemenangan di dalam kehidupan Anda yang memerlukan kedisiplinan saya mengerjakan seri ajaran tentang kedisiplinan dan pengendalian diri dan saya tahu Anda bersemangat mengenai hal itu saya membacakan Injil Keluaran 32 ayat 25 kemarin malam untuk Anda pada dasarnya mengatakan karena orang-orang tidak memiliki pengendalian pada gaya hidup mereka dan karena mereka menjadi lepas kendali dan tidak memiliki kedisiplinan musuh mereka menertawakan mereka saya percaya kita bisa menutup banyak pintu membanting banyak pintu di depan wajah setan kalau kita mau berusaha untuk lebih disiplin dan mengendalikan diri kita sendiri ini menjadi sangat mungkin bahwa Anda atau saya bisa sedang membuka pintu-pintu sehingga musuh masuk ke dalam hidup kita dan membawakan penyiksaan hanya karena kita tidak bekerja dalam disiplin dan juga pengendalian diri kita tentu membutuhkan sikap pengendalian diri karena itu merupakan salah satu hal yang Tuhan memberikan kepada kita pengendalian diri merupakan salah satu buah roh kasih kebahagiaan kedamaian kesabaran dan lain-lain katakan aku memiliki pengendalian diri saya ingin mulai menanyakan beberapa pertanyaan yang sulit mengenai disiplin daftarnya sangat panjang Anda tak akan memahami semuanya tapi Anda akan mendapat intinya seberapa disiplin kah Anda dengan mulut Anda apa Anda terlalu banyak bicara apakah Anda terlalu sedikit bicara beberapa orang tak terlalu banyak bicara beberapa orang sulit diajak bergaul dengan baik karena mereka sangat pendiam sehingga membuat orang merasa gugup apakah Anda bicara lantang apakah Anda bicara terlalu cepat apakah Anda bicara terlalu lembut apakah Anda bergumam apakah Anda bergosip, mengkritik, menceritakan rahasia orang lain apakah Anda bicara tanpa berpikir mengenai bobot dari kata-kata Anda apakah Anda pendengar yang baik bagaimana dengan pikiran Anda apakah Anda hanya membiarkan pikiran Anda menjelar bebas atau menyingkirkan pikiran dan gambaran yang salah pertanyaan saya adalah apakah Anda disiplin dan mengendalikan diri dalam ukuran apapun terhadap pikiran dan perkataan Anda apa Anda habiskan waktu untuk merenungkan firman Tuhan karena Alkitab memberitahu kita untuk melakukannya ya Anda bisa mengatakan ya aku tak tahu cara merenungkannya ya Anda mengetahuinya karena merenung berarti hanya memutara hal yang sama lagi lagi-lagi di dalam pikiran Anda melihat pada hal itu dari segala sudut dan itu persisnya apa yang kita lakukan saat kita khawatir seberapa disiplin Anda nafsu makan saya bicara tentang apa yang Tuhan katakan pada saya tentang makanan yang Anda perlukan dan dia berurusan dengan saya bahwa tidak selalu perlu untuk makan roti dan mentega sebelum makan makanan karena jika saya mau menunggu beberapa menit dan mengendalikan diri saya saya makan siang bersama sekitar lima orang dan mereka datang membawa roti dan mentega dan saya memberitahu mereka tak seorang pun menyentuhnya roti itu hanya diam di sana dan setiap orang hanya melihatnya akhirnya ada seseorang yang mengatakan apakah ada yang berani memakannya mari mengatakan dengan sederhana apakah Anda terlalu banyak makan terlalu sedikit terlalu sering mungkin Anda pergi terlalu lama tanpa makan dan kemudian merasa tidak enak Anda makan terlalu cepat tidak mengunyah makanan Anda secara benar tidak mendapatkan nutrisi darinya apakah Anda memakan makanan yang sehat atau Anda hidup dengan junk food sepanjang waktu apakah Anda minum air putih yang cukup itu berarti saya tidak akan butuh waktu lama untuk menjelaskan apakah Anda berusaha untuk menjaga kesimbangan hidup Anda apa Anda bekerja istirahat bermain dan menyembah apakah Anda cukup melakukan setiap hal itu apakah Anda seorang pecandu kerja atau orang yang berpikir hidup itu adalah satu pesta yang besar dan tidak punya rasa tanggung jawab apakah Anda menimbun uang atau barang milik Anda dan mungkin Anda perlu untuk menghabiskan beberapa apakah Anda disiplin diri Anda untuk terus memberi atau Anda terlalu banyak memberi mungkin dengan alasan yang salah apa Anda tahu Alkitab mengatakan bahwa harusnya Anda mengetahui keadaan dari para jemaah-jemaah Anda Anda tahu berapa tagihan yang akan datang pada bulan berikutnya apakah Anda tahu berapa banyak uang yang Anda pinjam apa Anda takut untuk melihatnya apa Anda berpikir terlebih dahulu apa Anda sadar akan berapakah tagihan yang akan datang apa Anda mempertimbangkan bahwa Anda perlu memiliki jumlah yang tertentu untuk hal masih belum Anda ketahui atau Anda tak merencanakan apapun kemudian setiap kali sesuatu yang tidak terduga muncul semua akan Anda lakukan pahamilah wayu ini Anda sudah cukup lama untuk tahu bahwa tak ada hari yang berjalan sempurna seperti yang telah Anda rencanakan ada waktu selalu untuk apapun buatlah sedikit batas dalam kehidupan Anda hal itu akan terjadi Anda mungkin tidak berencana untuk mengalami ban kempes tapi Anda mungkin akan mengalaminya Anda mungkin tak berencana untuk kerusakan kulkas Anda tapi hal itu mungkin terjadi saya percaya orang yang bijaksana memisahkan sejumlah uang untuk hal yang mereka harap tidak terjadi tapi hal itu mungkin terjadi Anda bisa hilangkan banyak tekanan pada diri Anda dengan melakukannya apa Anda berbelanja untuk sebuah hiburan apa Anda berbelanja untuk kenyamanan Anda merasa marah pada seseorang apakah Anda pergi apa Anda sering ke gereja apa Anda habiskan waktu dengan memelihara dan mengembangkan hubungan yang lainnya yang ingin Anda miliki atau Anda bisa menjadi teman yang baik bagi setiap orang Anda bisa ramah dengan setiap orang tapi Anda tak bisa menjadi teman yang baik untuk setiap orang Anda hanya bisa menjaga sekumpulan hubungan yang dekat dan Anda harus menetapkan pikiran Anda tentang hubungan Anda dengan mereka dan saat Anda membuat keputusan itu kemudian Anda perlu untuk menyisikan waktu baginya karena Anda tak bisa memiliki hubungan yang baik tanpa menyisikan waktu untuk hubungan-hubungan itu sendiri jangan pikir bahwa seseorang yang berada di rumah Anda akan mencintai Anda selamanya hanya karena Anda tinggal di sana halo jika Anda tak habiskan waktu bersama anak-anak Anda suatu hari nanti Anda akan menjadi tua dan mereka tak akan datang untuk melihat Anda dan Anda akan merasa marah pada mereka tapi Anda lupa bahwa Anda tak pernah habiskan waktu bersama mereka mereka tak terkesan dengan pekerjaan Anda sepanjang waktu mereka ingin waktu Anda amin ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa berubah dengan sangat sederhana kalau kita mau mengambil waktu sehari dan peralatan dan minta kepada Tuhan untuk menunjukkan pada Anda aku sudah melakukan semua kekacauan dalam hidupku ini Tuhan apa yang salah saya bisa memberikan jaminan pada Anda bahwa sebelum hari itu berakhir Tuhan akan tunjukkan pada Anda setidaknya 4 atau 5 hal yang kalau Anda buat halal itu menjadi teratur kalau Anda membuat beberapa penyesuaian menyingkirkan beberapa sampah yang tidak menghasilkan buah apapun dan memberikan waktu yang Anda berikan untuk hal-hal yang tidak berguna pada hal-hal yang Anda perlukan ini tak akan perlu waktu lama dan beberapa hal akan mulai berubah untuk Anda amin saat saya mulai membaca daftar ini saya pikir oh daftar ini panjang sekali orang-orang mungkin merasa seperti ya bagaimana kau bisa mengharapkanku melakukan ini semua hal yang sebenarnya adalah jika Anda ingin untuk memiliki kemenangan ini merupakan pekerjaan penuh waktu Anda tak bisa melakukan terlalu banyak hari daging yang buruk memikirkan segala macam hal yang tidak berguna dan mengatakan yang Anda inginkan menghabiskan uang sepanjang hari makan apapun yang Anda inginkan mencemoh setiap orang yang berada di sekitar Anda kadang Anda mungkin melakukannya dalam hidup Anda tapi Anda tak bisa menjadikannya sebagai gaya hidup dan Anda berharap memiliki kemenangan kebanyakan waktu Anda akan harus menutup bibir Anda saat Anda merasa senang untuk terus mengatakan sesuatu dan mungkin mengambil alih atas pikiran Anda bekerja saat Anda lebih suka untuk berbaring di sofa dan lain-lain kedisiplinan pengendalian diri kedua hal itu mengembangkan karakter dalam diri kita dan kita memerlukan karakter karakter berkembang dengan melakukan apa yang harusnya Anda lakukan saat Anda tidak merasa menyukainya amin karakter keimanan yang kuat itu dikembangkan dengan melakukan apa yang Anda tahu harus Anda lakukan saat Anda tidak merasa senang melakukannya jika Anda merasa senang melakukannya ini benar-benar tidak maksud saya hal itu baik tapi hal itu tidak benar-benar mempengaruhi Anda seperti yang Anda lakukan di saat Anda mulai diserang oleh area dalam hidup Anda yang tidak Anda sukai untuk melakukan tapi Anda melakukannya juga seperti yang saya katakan jika Anda merasa marah pada seseorang dan Anda tidak senang untuk bicara pada mereka tapi Anda tahu bahwa Anda harus melakukannya kemudian Anda pergi dan bicara pada mereka Anda berkembang secara rohani saat Anda melakukan itu semua dan saat orang lain menyiksa Anda dan Anda memperlakukan mereka dengan baik Anda sedang bertumbuh Anda memperhatikan saya tidak sedang mengatakan bertumbuh berapa banyak dari Anda yang merasa diri Anda tumbuh kadang-kadang Anda merasakan rasa sakit itu Anda perlu untuk tahu saya sedang bertumbuh tidak disiplin yang membawa kebahagiaan pada saat sekarang mungkin begitu nanti disiplin itu akan menghasilkan buah kebenaran melakukan apa yang benar saat Anda tidak merasa menyukainya itu tak terasa enak pada awalnya tapi hal itu akan terasa baik nantinya apakah Anda disiplin pada anak-anak Anda apa Anda disiplin untuk mendisiplinkan anak-anak Anda kadang-kadang ini lebih mudah untuk menjadi apapun itu ini bukan hal yang sangat menyenangkan jika Anda menghukum salah satu dari anak Anda membuat mereka tinggal selama seminggu di rumah apakah Anda disiplin untuk disiplinkan anak-anak apakah Anda disiplin untuk menghadapi masalah yang perlu Anda hadapi atau Anda merupakan salah satu tipe orang yang membiarkan setiap hal lewat karena Anda pikir ya aku suka damai aku tidak ingin berurusan dengan apapun Anda mungkin suka kedamaian tapi Anda tak benar-benar memiliki kedamaian Anda tak memiliki kedamaian yang sejati jika Anda hanya melewatkan setiap hal karena kemanapun hal itu meluncur hal itu akan menumpuk amin cepat atau lambat Anda akan masuk ke dalam tumpukan kemudian tumpukan itu akan menjadi terlalu besar hingga Anda ingin untuk jatuh pingsan di suatu tempat Anda harus urus persoalan persoalan itu Anda harus berurusan dengan masalah itu dari semua hal yang harus saya hadapi dalam pelayanan saya sedang memberitahu Anda yang sebenarnya dari semua hal yang saya hadapi hal yang tersulit bukanlah perjalanannya bukan merupakan pembelajarannya bukan merupakan pekerjaannya hal yang tersulit yang saya hadapi itu adalah terus menerus berhadapan dengan masalah-masalah terus menerus menghadapi situasi memperbaiki orang-orang berurusan dengan sesuatu berurusan dengan sesuatu hal berurusan dengan lebih banyak hal berurusan dengan perselisihan apakah Anda tahu bahwa menjaga kedamaian di antara sebanyak 510 pekerja dalam 8 kantor merupakan sebuah pekerjaan penuh waktu jika saya menyapu hal itu ke bawah permadani hal ini tidak akan menjadi terlalu lama dan setan akan memiliki pelayanan saya dan saya tidak memberikan padanya apakah Anda menjaga barang milik Anda apakah rumah Anda bersih dan teratur bagaimana Anda pelihara kondisi dalam mobil Anda jangan mengemudi dalam mobil yang penuh akan sampah dengan stiker rohani yang tertempel di sana adanya memberitahu orang-orang betapa Anda sangat mengasihi Yesus melewati batas kecepatan memarkir mobil Anda pada tempat parkir orang cacat padahal Anda tidaklah cacat amin bagaimana Anda memelihara mobil Anda apa Anda sudah ganti olinya bannya atau Anda hanya menunggu sampai mobil itu rusak kemudian menendangnya dan mempercayakan pada Tuhan untuk mobil yang baru bagaimana Anda merawat diri Anda apa Anda lihat diri Anda di kata sebelum Anda pergi keluar rumah beberapa orang saya lihat saya pikir apakah kau sudah bercermin apakah kau sudah melihatnya dicermin ini tak terlalu banyak terjadi sekarang karena orang-orang mengenai siapa diri saya itu awalnya terkadang kami punya orang yang muncul untuk bekerja yang bisa Anda lihat bahwa mereka menaruh sesuatu di dalam alat pengering meninggalkannya di sana sepanjang malam dan baju itu memiliki lipatan-lipatan yang kusut dan mereka memakainya untuk bekerja kemudian saya akan terus pergi sebagai ketua dari Joyce Mayor Ministries dengan pelayanan yang mendunia dan memberitahu orang ini untuk pulang dan menyetrika baju mereka dan saya menjadi seperti jangan membuat saya melakukan hal itu lagi oh aku tidak sadar bahwa baju ini kusut bagian dari tugas dalam hidup kita adalah untuk lihat apa ini baik-baik saja bisakah kita memahaminya malam ini saya percaya Yesus akan mengajari orang-orang seperti ini dia akan masuk ke dalam bidang yang mungkin tidak terdengar bersifat terlalu religius tapi hal itu membuat perbedaan dalam kemenangan dan kehancuran dalam hidup kita Tuhan sudah memberikan kepada kita roh pengendalian diri yang memberitahu kita untuk hidup dengan sabar Alkitab katakan tenanglah karena musuhmu setan itu sedang mengaum seperti singa sedang mencari orang yang akan ditelannya hingga kita harus menolaknya dengan tetap setia dalam iman hidup dengan sabar berpikir dengan bijaksana Anda tak bisa melawan setan jika hidup Anda tak teratur karena Alkitab membahas akan wanita yang pelitanya tidak siap dan ini juga berarti pembelajaran untuk hidup yang tidak terencana ini mungkin mengarah pada dua hal tapi saya pikir ada banyak orang yang tidak teratur kita perlu sedikit merapatkannya kita harus membereskan itu semua ayolah apa hubungan hal itu dengan mukjizatku aku datang ke sini malam ini untuk mencari tahu bagaimana aku bisa mendapatkan jalan keluar aku tidak datang untuk mendengarkan disiplin dan pengendalian diri setan sedang memberiku masalah dan aku mau kamu memberitahuku cara untuk menyingkirkan setan ya sayang saya sedang melakukannya bersihkan rumah Anda cuci mobil Anda bayar tagihan Anda setrika baju Anda jika Anda tak bisa mengurus diri Anda sendiri bagaimana Tuhan bisa memberitahu Anda untuk mengurus orang lain beri contoh pada apa yang Anda ajarkan jangan hanya memberitahu orang lain untuk melakukan apa yang benar sementara Anda tidak melakukannya tunjukkan apa yang harus dilakukan bagaimana dengan kejujuran apakah Anda menepati janji Anda apa Anda melakukan apa yang harus Anda beritahu pada orang-orang bahwa Anda melakukannya apa Anda menjaga batas kecepatan apa Anda parkir di tempat orang cacat meskipun Anda tidak cacat apakah Anda sudah kembalikan kereta belanjaan Anda atau Anda tinggalkan di tengah-tengah tempat parkir untuk diurus orang lain apa Anda sudah selesaikan semua pekerjaan Anda atau Anda tinggalkan kekacauan untuk orang lain saat Anda harus memasukkan barang ke dalam kereta belanjaan Anda di gang 1 2, 3, dan 4 dan saat tiba di gang 7 Anda memikirkan bahwa Anda tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli semua hal itu dan Anda mulai mengeluarkan beberapa barang dari kereta apakah Anda menerunnya kembali di tempatnya saat Anda melewati rak baju di toko dan Anda menjatuhkannya dari gantungannya apakah Anda mengambil dan menggantungnya kembali atau Anda menendangnya jika Anda jika Anda merasa seperti Anda orang tidak disiplin saya akan beritahu Anda apa yang perlu Anda lakukan Anda tak perlu putus asa tapi Anda perlu untuk mulai mengerjakan hal-hal dalam hidup Anda dengan melakukan satu hal pada satu waktu ini mungkin terlihat seperti sebuah gunung dari kekacauan hingga Anda tak bisa melihat apa yang bisa Anda bereskan Tuhan akan senang dengan Anda saat Dia kembali jika Dia temukan Anda sedang mendesak maju meskipun Anda belum tiba Tuhan akan merasa senang dengan Anda jika Dia menemukan Anda sedang mendesak maju mulai mengerjakan bidang-bidang dari hidup Anda yang tidak teratur mulai lakukan apa yang Tuhan tunjukkan untuk Anda lakukan ini salah satu dari pesan yang tidak terasa baik saat Anda mendengarnya tapi pesan ini akan membuat Anda merasa baik dalam masyarakat kita orang-orang tidak menyukai pembatasan mereka ingin apa yang mereka sebut kebebasan kebebasan yang sejati itu adalah bisa untuk tidak melakukan apapun yang Anda inginkan pada waktu Anda menginginkannya kebebasan tidak melakukan sesuatu bukan hal yang terbaik untuk diri Anda sendiri kebebasan sejati adalah bisa untuk tidak melakukan apapun yang Anda inginkan pada waktu Anda menginginkannya kebebasan yang sejati kemerdekaan yang sejati memiliki kebebasan untuk mengatakan tidak pada sesuatu jika Anda tahu hal itu bukan merupakan hal yang terbaik bagi Anda terbaik terbaik Terima kasih.